Intro Siapa yang tak kenal Escobar? Ya, dia merupakan sosok ikonik yang malah melintang dalam bisnis klub narkotika internasional sekaligus menjadi bandar narkobal terkaya di dunia. Namun siapa sangka saat ini Indonesia memiliki gembong narkoba jaringan internasional dia adalah Predi Prataman. Laki-laki berusia 38 tahun yang sebelumnya dikenal sebagai pembisnis ponsel berskala besar di Banjarmasi. Dalam menjalankan jaringan narkotika transnasionalnya ini, Predi Prataman memiliki beberapa nama samaran yakni Mimin, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Predi menggerakkan jaringan narkoba selain di Indonesia, dari Thailand, juga di Malaysia Timur. Jaringan bisnis narkoba Predi Prataman sudah menggurinta di tanah air. Polri bahkan menyebutkan bahwa jaringan ini sangat terstruktur dan rapi. Pasalnya, sindikat narkoba Predi Prataman mempergunakan aplikasi yang masih jarang dipergunakan oleh masyarakat umum, serta memiliki akun rekening bank dalam jumlah yang banyak. Hingga berita ini dibuat, terdapat aset dan barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian. Menyita barang bukti yang terdiri, dari yang pertama sabu sebanyak 407.842 gram, yang kedua ektasi sebanyak 368.769 butir, yang ketiga ganja sebanyak 48.442,55 gram, dan juga untuk yang keempat tembaka gorila sebanyak 78,79 gram, dan yang kelima ketamin sebanyak 500 gram, dan yang keenam obat keras sebanyak 57.554 butir. Ada pun barang bukti lainnya yang didapati dari gelar operasi pertama, berjumlah 10,5 triliu, berikut dengan 10,2 ton sabu dari tindak kriminal yang dilakukan oleh jaringan Predi Prataman, yang terhitung sejak 2020 hingga 2023. Dalam mengungkapkan jaringan narkoba transnasional ini, pihak Politi melibatkan kepolisian Thailand, Malaysia, dan Drug Enforcement Administration Amerika Serikat di Jakarta. Pada Juli 2023, Poli menerbitkan red notice dan juga menggelar operasi bersandi Escobar untuk membelu Predi Prataman. Ada pun dalam operasi ini, polisi berhasil menangkap jaringan Predi Prataman. Dan saat ini operasi pencarian pun diperluas hingga ke Thailand dan beberapa negara tetangga. Mulai tanggal 21 sampai dengan 30 September tahun 2023, atau 10 hari sejak Satgas dibentuk, Satgas penerbangan narkoba warisi Poli dan Purna Jejaran berhasil menangkap 1.532 tersangka. Hingga saat ini sedikitnya ada 5 orang yang diidentifikasi sebagai tangan kanan Predi untuk mengatur kurita bisnis narkoba di Indonesia. Tangan kanan pertama yakni Muhammad Rifaldi, tangan kanan lainnya ialah seseorang dengan inisial WJ. Berikutnya yakni pasangan suami istri asal Palembang, yakni Adelia Putri Selma dan David. Kemudian tangan kanan lainnya yakni AKP Andri Gustami, yang tidak lain ialah seorang kasat narkoba Polres Lampung Selatan. Demikian informasi yang telah dihimpun oleh tim kami. Saya Dilisa Nru'afa, Untitanius mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!